Ya saya ajak Anda ke Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Kerajinan Jarang Kepang atau Kuda Lumping. Menjadi salah satu unggulan wisata Desa Muncar, Kabupaten Semarang yang patut dikembangkan. Satu Kuda Lumping dijual dengan harga bervariasi, tergantung motif dan tingkat kesulitan pembuatan. Mulai dari Rp175.000 sampai Rp800.000. Wah, bagus-bagus ya. Salah satu potensi unggulan Desa Muncar, Kabupaten Semarang yang patut dikembangkan. Kerajinan Jarang Kepang atau Kuda Lumping. Perajin Kuda Lumping yang masih bertahan adalah Sunarji. Bahkan pembuatan Kuda Lumping juga diwariskan kepada generasi muda Desa Muncar. Sejak saya menjadi Kepala Dusun pada waktu 1993, itu sejarah wilayah Dusun Dugosari itu ada kesenian. Yang namanya Kuda Lumping ketoprak wayang orang. Setelah saya menjadi kadus, berhubung Dugosari ini ada kesenian Kuda Lumping yang saya tahu. Ini saya hidupkan kembali. Dengan catatan, saya mengumpulkan warga masyarakat. Mari dihidupkan lagi, karena kebutuhan setiap tanggal 17 Agustus, ini kan Desa Muncar mengadakan seolah-olah iring-iring ya. Iring-iring ternyata membutuhkan Kuda Lumping. Pembuatan satu jaran Kepang paling sederhana biasanya butuh waktu 4 hari. Awalnya, potong bambu lunak menjadi ukuran kecil. Selanjutnya, potongan bambu kecil diserut hingga tipis, kemudian dianyam membentuk rangkaian Kuda Lumping. Proses berikutnya, rapikan bagian kepala dan ekor Kuda Lumping. Tahap akhir, tambahkan hiasan dengan cat atau pemwarnaan Kuda Lumping sesuai pemesanan. Satu Kuda Lumping dijual dengan harga variasi tergantung tingkat kesulitan, mulai dari Rp175.000 sampai Rp800.000. Ya, kita kategori ada yang Rp200.000, ada yang Rp175.000. Nanti kalau sudah sampai kayak gini, ini sampai Rp450.000 sampai Rp500.000. Tapi kalau permintaannya itu, rambutnya itu asli Kuda, itu Rp750.000 sampai Rp800.000. Salah satu kesenian tradisional yang masih dilestarikan sampai saat ini, di Dusun Dukuh Sari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang adalah kerajinan Jaran Kepang atau Kuda Lumping. Di sini masih ada pengrajin yang setia membuat kerajinan Jaran Kepang ini atau Kuda Lumping ini digunakan masyarakat pada saat acara-acara tertentu dan bahkan menjadi potensi wisata dari Dusun Dukuh Sari, Desa Muncar, Kabupaten Semarang. Di sini bisa kita lihat ada berbagai macam bentuknya Jaran Kepang dan ini adalah biasanya yang paling mahal karena pembuatannya juga cukup sulit dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ramadhan lebih sono, Muhammad Gaddafi melaporkan dari Kabupaten Semarang.